3. Darah Pendekar Siaw Lim Jilid 1 Di antara cabang persilatan yang besar dan terkenal, Siaw Lim Pai memiliki nama besar dan nama ini amat disedani oleh cabang-cabang persilatan lain, tidak saja karena ilmu silat Siaw Lim Pai memang tinggi tingkatnya, akan tetapi, terutama sekali oleh karena Siaw Lim Pai terkenal sebagai cabang persilatan yang dipimpin oleh orang-orang berjiwa patriot dan gagah berani. Hal ini terbukti dari usaha perjuangan para anak murid dan tokoh-tokoh Siaw Lim Pai untuk menumbangkan kekuasaan kerajaan Cheng Tiao, penjajah dari utara, dan membangun kembali kerajaan Beng Tiao. Dan selain ini, banyak pula anak murid Siaw Lim Pai mengembara di seluruh daratan Tiong Lok untuk melakukan darmabaktinya kepada rakyat, membela pihak yang tertindas dan menghancurkan petualangan-petualangan jahat yang mengganggu keamanan kehidupan rakyat jelata. Pada zaman dinasti Cheng Tiao, tidak ada penjahat yang lebih kejam dan jahat daripada pembesar negeri. Mereka ini merupakan penghianak-penghianak bangsa, menjadi hamba kerajaan penjajah dan menggunakan kekuasaan kedudukannya untuk melakukan pemerasan dan penindasan kepada para petani, bangsa mereka sendiri. Pembesar-pembesar macam inilah yang oleh rakyat miskin disebut serigala bertopeng kulit domba. Di luarnya saja ia menjadi seorang pembesar yang berkedudukan tinggi, bersopan santun seperti seorang pelajar, halus tutur sapanya, lemah lembut gerak-geriknya dan pakaiannya indah-indah. Padahal di dalamnya bersembunyi jiwa jahat yang amat kejam, yang dapat melihat orang mati kelaparan sambil menikmati hidangan lezat. Orang-orang yang melakukan pemerasan kepada para petani dengan menggunakan segala macam peraturan dan pajak sebagai kedok kejahatan mereka. Tokoh-tokoh Siaw Lim Pai paling benci terhadap pembesar-pembesar macam ini, maka banyak pembesar jahat yang dibunuh atau dilukai, diancam bahkan dirampas harta bendanya oleh para pendekar Siaw Lim Pai. Hal ini tentu saja membuat Siaw Lim Pai dibenci oleh para pembesar dan dianggap sebagai sebuah cabang persilatan yang berbahaya sekali bagi keselamatan kedudukan mereka. Mulailah mereka menggosok-gosok atasan mereka sampai kepada kaisar, mengusulkan agar cabang persilatan Siaw Lim Pai ini dibasmi saja, karena ada gejala-gejala bahwa Siaw Lim Pai hendak memerontak. Memang pada waktu itu, kata-kata memerontak itu merupakan senjata yang paling ampuh untuk menjatuhkan seorang atau suatu perkumpulan. Namun, para pembesar tinggi sampai kepada kaisar sendiri, tidak berani sembarangan mengganggu Siaw Lim Pai yang pada saat itu merupakan perkumpulan silat yang amat kuat dan besar. Di mana-mana telah dibuka perkumpulan ini, merupakan kuil Siaw Lim Si di mana terdapat banyak sekali pemuda-pemuda mempelajari ilmu silat tinggi. Cabang-cabang persilatan yang lain seperti Butong Pai, Gobipai, Kunlun Pai dan lain-lain memang telah lama iri hati melihat kejayaan Siaw Lim Pai dan seringkali terjadi bentrokan yang timbul karena anak murid masing-masing tak mau saling mengalah. Maka, biarpun tokoh-tokohnya tidak ikut dalam pertikaian ini, setidaknya di dalam hati mereka telah timbul perasaan tidak enak dan bermusuhan. Kini mendengar betapa Siaw Lim Pai mulai dibenci oleh kalangan pembesar di Kota Raja, cabang-cabang persilatan yang lain itu bersikap masa bodoh terhadap penjajahan Banga Sabuan di tanah air mereka. Kaisar dan para pembasar yang merasa sanksi untuk mengganggu Siaw Lim Pai, lalu menggunakan akal dan muslihat yang amat licin, yakni mereka lalu mencari hubungan dengan cabang persilatan lain dan meminjam tangan mereka untuk memukul Siaw Lim Pai. Dengan siasat Kaisar, cabang-cabang persilatan itu dihasut dan diadu dombakan dengan Siaw Lim Pai. Maka terjadilah pertempuran hebat yang menjalar kepada tokoh-tokoh besar masing-masing. Padahal, ketua dari berbagai cabang persilatan itu sesungguhnya masih saudara seperguruan sendiri, misalnya ketua Siaw Lim Pai di Hokian yang bernama Chiesian Siansu dengan ketua-ketua dari Butong Pai dan Godipai pada waktu itu. Ketua Butong Pai yang berkedudukan di Opak bernama Pang Cutek, sedangkan ketua Godipai di Sucuan bernama Pabito Jin. Tiga tokoh yang amat terkenal ini masih saudara seperguruan, karena mereka pernah belajar silat di bawah pimpinan Sengliong Tiang Lo. Dengan adanya permusuhan dan pertempuran antara cabang persilatan ini, lemahlah kedudukan Siaw Lim Pai sehingga akhirnya, kaisar dan kaki tangannya berhasil juga menghancurkan Siaw Lim Pai dan membakar kuil Siaw Lim Si yang besar dan megah. Tokoh-tokoh Siaw Lim Pai selain banyak yang tewas, juga sebagian besar lalu melarikan diri tersebar di mana-mana mencari tempat persembunyian masing-masing. Semenjak itu, orang tidak mendengar lagi adanya anak murid Siaw Lim Pai, karena para tokoh yang berhasil melarikan diri itu, bersembunyi di gunung-gunung, di tempat sunyi, dan yang berada di dunia ramai tidak menyatakan adiri sebagai seorang tokoh Siaw Lim Pai. Akan tetapi semangat mereka tak pernah padam, dan para pendekat Siaw Lim Pai ini, biarpun tidak kuat menentang kaisar, masih tetap melakukan darme baktinya terhadap rakyat dengan jalan menolong mereka dan membasmi kejahatan-kejahatan setempat dengan memergunakan kepandayan mereka yang tinggi. Kaisar sendiri maklum bahwa biarpun kuil Siaw Lim Si telah dibakar, akan tetapi bahaya dari pihak mereka masih belum lenyap, bahkan kaisar asing ini yang sangat cerdik selalu mencurigai perkumpulan silat, maka dengan menggunakan pengaruh uang, kaisar mulai menarik tenaga para ahli silat yang diberi kedudukan tinggi untuk menjaga keselamatan kaisar dan istana. Banyak orang-orang gagah dapat dibujuk dan diberi pangkat. Mereka ini dikumpulkan di kota raja dan terbentuklah barisan-barisan pengawal kaisar seperti Kim Iwi, pasukan pengawal kaisar berpakaian sulam emas, dan lain-lain. Namun, biarpun kedudukan kaisar di kota raja amat kuat, para orang gagah yang masih bercita-cita menumbangkan kedudukannya, benar-benar tak kenal takut. Apalagi anak murid Siaw Lim Pai yang masih muda-muda dan berdarah panas. Mereka merasa sakit hati sekali kepada kaisar ini dan berkali-kali, sambil mengerahkan tenaga para rakyat petani, mereka datang menyerbu dan memerontak di kota raja, membunuh banyak pembesar tinggi, akan tetapi akhirnya mereka sendiri terbunuh oleh para bergusu, pahlawan kaisar, yang gagah perkasa. Cerita ini dimulai dengan penyerbuan pemberontak yang terdiri dari para petani di bawah pimpinan pendekar muda itu di kota raja. Para pemberontak yang terdiri dari seratus orang lebih, menyerbu ke dalam kota raja dan di waktu malam gelap itu, terjadilah pertempuran yang hebat sekali. Banyak gedung pembesar tinggi dibakar oleh para pemberontak itu sehingga kota raja menjadi geger dan gaduh. Setelah para perwira istana keluar memimpin pasukan penjaga, barulah para pemberontak dapat dipukul mundur, meninggalkan kawan mereka yang luka atau tewas. Pasukan penjaga mengejar mereka dan pertempuran itu terjadi lagi di luar tembok kota. Karena ternyata bahwa para pemberontak itu dipimpin oleh orang-orang yang berkepandaian tinggi, maka korban yang jatuh di pihak pengejar banyak juga. Di antara pemberontak ini terdapat seorang laki-laki tinggi besar yang gagah sekali kalau kawannya bertempur melawan pengejar, ia sendiri bahkan melarikan diri dari situ di atas seekor kuda sambil membawa lari tiga anak kecil yang diikat menjadi satu dan ditaruh di atas kudanya. Anak-anak itu menangis, akan tetapi mereka tidak berdaya dan sebentar saja kuda dan laki-laki itu telah lenyap di telan malam gelap. Pemimpin pasukan pengejar, seorang perwira tinggi besar dan bersenjata golok, segera mengejar pula dengna cepat. Akan tetapi kuda yang ditunggangi oleh orang yang dikejarnya itu lebih baik dan lebih cepat larinya sehingga sukar baginya untuk menyusul. Hun Tiong, kau tidak mau mengembalikan anak-anakku teriak perwira itu dengan marah sambil mengeluarkan gendawa dan anak panahnya. Kembalikan teriak laki-laki itu tanpa menoleh. Aku akan penggal kepala mereka di depan anak istriku. Hahaha dan ia lalu membalapkan kudanya makin cepat. Perwira itu mementang gendawannya dan ser, ser, ser tiga batang anak panah meluncur cepat menuju ke arah punggung orang itu. Laki-laki itu tangan kirinya memeluk tiga orang anak tawanannya, dengan tangan memegang kendali kuda, sedangkan tangan kanannya memegang sebatang pedang. Ia sabatkan pedangnya ke belakang ketika mendengar suara anak panah, akan tetapi anak panah itu lihai dan cepat sekali. Ia berhasil menangkis dan meruntuhkan dua batang, akan tetapi yang ketiga dengan cepat menancap pada punggungnya. Adu laki-laki itu menegeluh, akan tetapi ia menggigit bibir menahan sakit dan cepat membalapkan kudanya maju ke depan. Hun Tiong. Berhenti terdengar seruan Perwira itu, akan tetapi oleh karena malam itu gelap dan laki-laki itu kini telah masuk ke dalam sebuah hutan, Perwira tadi tak dapat mengejarnya lagi dan segera kehilangan musuhnya. Ia mencari-cari sampai Fajar, berputar-putar di dalam hutan itu, akan tetapi hasilnya nihil. Pada keesokan harinya, Perwira itu terpaksa menjalankan kudanya menuju ke kota raja kembali dengan kepala ditundukan dan wajahnya pucat sekali. Hun Tiong, betul-betulkah kau akan membunuh tiga anak kudisiknya lemah dan teringatlah ia akan peristiwa beberapa bulan lalu di dusun kian buncung. Ketika itu, dikabarkan bahwa beberapa orang pemberontak sedang berkumpul di dusun itu dan sedang menghasut penduduk ikut memerontak. Hal ini diketahui oleh para penyelidik yang lalu membuat laporan ke kota raja. Ia dan pasukannya ditugaskan melakukan pembersihan di dusun itu dan ketika pasukannya tiba di situ, benar saja ia menghadapi perlawanan yang hebat dari para pemberontak yang ditimpin oleh Hen Yeo Hun Tiong. Pasukannya lebih kuat dan pemberontak dapat dipukul mundur bahkan rumah yang dijadikan sarang itu telah dapat dibakar oleh anak buahnya. Akan tetapi, sungguh-sungguh tak dinyana bahwa di dalam rumah besar itu terdapat beberapa orang wanita dan kanak-kanak menjadi keluarga para pemberontak, dan di antaranya terdapat istri Hen Yeo Hun Tiong dan dua orang anaknya. Ketiga orang ini mati di dalam gedung yang terbakar itu. Perwira itu menarik napas panjang. Kini Hen Yeo Hun Tiong telah berhasil menculik ketiga orang puterinya yang masih kecil dan ia tahu bahwa pemimpin pemberontak itu tentu tak mau mengampuni anaknya. Anak-anaknya tentu akan dibunuh sebagai pembalasan sakit hatinya dulu. Tak terasa pula dua butir air matanya menitik turun dari pelupuk mata perwira yang tinggi besar itu. Kemana ia harus mengejar? Ia maklum bahwa Hen Yeo Hun Tiong tak begitu bodoh untuk membawa anak-anak yang diculiknya itu ke Tian Bun Chung dan akan percuma saja kalau ia mengejar ke sana. Setelah bertemu dengan anak buahnya di luar hutan, perwira itu lalu kembali ke kota raja untuk membuat laporan. Di sepanjang jalan ia tunduk saja dan tidak mau bicara, sedangkan seluruh anggota pasukan juga tidak ada yang berani membuka mulut karena mereka tahu akan bencana yang menimpa keluarga perwira itu. Agaknya para pemberontak yang menyerbu kota raja kali ini sengaja datang untuk membalas dendam kepada perwira yang malang ini. Pada saat rombongan pengawal dari istana ini kembali ke kota raja yang masih beberapa puluh li jauhnya dari situ Hen Yeo Hun Tiong masih menjalankan kudanya menuju ke selatan. Ia sudah nampak lelah sekali dan mukanya pucat bagaikan mayat. Anak panah yang dilepas oleh perwira malam tadi masih saja menancap di punggungnya. Ternyata bahwa Hen Yeo Hun Tiong ini berwajah gagah dan tampan sekali, akan tetapi melihat kumis dan jenggotnya yang tidak karuan dan pakaiannya yang kotor, dapat diduga orang ini sedang mengalami kedukaan hebat dan sama sekali tidak memikirkan keadaan dirinya sendiri. Memang semenjak istri dan dua anaknya tewas dalam penyerbuan kaisar dan mati terbakar di rumah itu, ia seperti menjadi geladan hidupnya hanya diisi dengan satu tujuan, yakni membalas dendam. Tiga orang anak perempuan yang kini berada di atas kudanya ini, tadi ia tangkap di dalam gedung perwira yang dulu memimpin pasukan penyerbu kian buncung sehingga menewaskan anak istrinya. Melihat tiga orang anak ini, timbul dendam hatinya dan ia lalu menangkap dan menculik mereka, diikat menjadi satu dengan ikat pinggangnya lalu dinaikan ke atas kuda dan dibawa lari. Semenjak diculiknya, ketiga orang anak kecil itu tiada hentinya menangis dan menjerit-jerit, akan tetapi ia seakan-akan menjadi tuli dan tidak mendengar suara mereka sama sekali, bahkan yang terdengar tangis anaknya yang tewas dimakan api. Kini, anak-anak itu tertidur karena lelahnya dan untuk pertama kalinya N.I.O. Hun Tiong memandang kepada mereka. Dengan pinggang masing-masing terikat sabuk setera, dan tubuh mereka didudukan di atas kuda dalam keadaan tumpang tindih, keadaan mereka itu tiada ubahnya seperti tiga ekor anak kelinci yang baru saja tertangkap di dalam hutan. N.I.O. Hun Tiong menjalankan kudanya perlahan karena kuda itu pun telah menjadi lelah sekali dan ia memandang kepada tiga orang anak perempuan itu deng na perhatian haru. Harus diakui bahwa anak-anak ini sangat mungil, berkulit putih bersih dan sehat-sehat. Dua anaknya yang mati terbakar dulu tidak semungil anak-anak perempuan ini. Mereka ini masih kecil-kecil, yang besar paling banyak umur lima tahun dan yang kecil tak lebih dari dua tahun. Tiba-tiba N.I.O. Hun Tiong menggigit bibir dan mengatupkan kedua matanya. Punggungnya terasa sakit sekali dan rasa panas perih memanggang seluruh tubuhnya. Sakitnya terasa sampai ke ujung jari kakinya, berdenyut-denyut dan yang membuat kepalanya pening. Ketika ia membuka matanya sebentar, pohon-pohon dan tanah di depan kudanya seolah-olah berputar-putar. Ia mengeluh dan tak kuat menahan lagi. Kendali kudanya terlepas, juga pelukan tangan kirinya kepada anak-anak itu mengendur, ia merasa lelah sekali, lelah dan lemas akhirnya tanpa dapat ditahan lagi tubuhnya terguling dari atas kudanya. Untuk beberapa lama ia tak tahu apa-apa, tidak ingat apa-apa dan tidak merasa sesuatu karena ia telah roboh pingsan. Ketika ia jatuh dari atas kudanya, sungguh malang baginya ia jatuh terlentang dan anak panah yang menancap di punggungnya menjadi makin dalam menancapnya dan menjadi patah gagangnya. Ketika ia siuman kembali dan pelupuk matanya mulai bergerak-gerak, ia merasa tubuhnya ringan sekali seakan-akan terapung-apung. Sayup-sayup sampai ia mendengar suara tangis perlahan sekali, akan tetapi makin lama makin jelaslah suara tangis itu, seakan-akan yang menangis makin datang mendekat. Padalah pendengarannya lah yang makin lama makin kuat dan kini ia mendengar suara tangis yang jelas sekali ia memperhatikan tanpa membuka matanya. Tangis anaknya. Benar tangis anaknya. Hangji, mulutnya berbisik menyebut anaknya yang kini didengar tangisnya itu. Ah, bukan hanya tangis anak sulungnya, karena ia mendengar bahwa yang menangis ada dua atau tiga orang anak, kedua anaknya yang menangis itu. Ah, mengapa ibunya tidak mau menolongnya? Mengapa dibiarkan saja kedua anaknya menangis demikian sedihnya? Hampir saja N. Y. O. Hun Tiong menjadi marah dan mengeluarkan makian kepada istrinya yang dianggap keterlaluan. Akan tetapi tiba-tiba ia teringat bahwa mereka telah mati. Ia membuka matanya dan, ternyata bahwa yang menangis itu adalah tiga orang anak kecil yang tadi diculiknya. Ketika ia terjatuh dari atas kuda, ketiga orang anak yang tertidur itu pun terguling ke bawah karena mereka tidak ada yang memegang lagi. Dalam keadaan tertidur dan terikat, mereka berjatuhan ke bawah berhimpit-himpitan, hingga mereka menjadi terkejut, kesakitan dan menangis keras. Kuda yang tadi mereka tunggangi, terkejut dan berlari congklang, pergi dari tempat itu. Biarpun ketiga orang anak kecil itu menangis sekuat-kuatnya, namun siapakah yang akan mempedulikan mereka? Siapa yang mendengar mereka? Orang satu-satunya yang ada di dekat mereka rebah di atas tanah dalam keadaan terlentang dan sama sekali tidak bergerak bagaikan mayat. Melihat anak-anak ini, timbulah kemarahan di hati N.I.O. Hun Tiong. Inilah musuh-musuhnya. Ia telah berusaha untuk membalas dendam kepada perwira itu, akan tetapi perwira itu terlalu tangguh, terlalu pandai ilmu silatnya dan ia tidak berdaya membalas dendam. Akan tetapi anak-anak ini. Mereka adalah anak-anak dari perwira itu, biarlah ia membunuh ketiga orang anak itu, kalau ia tidak berhasil membalas dendam perwira itu. Biar dirasakan oleh perwira Jahanam itu betapa sengsara dan sedihnya kematian anak seperti yang dia alami sendiri. Pikiran N.I.O. Hun Tiong sudah tak beres lagi. Ia menjadi beringas dan wajahnya seram sekali. Ia mengambil keputusan untuk membunuh ketiga orang anak kecil itu. Harusku bunuh sekarang, aku tak kuat membawa mereka ke makan anak istriku, bisiknya dan dengan marah ia lalu menggerakkan tubuh hendak melompat berdiri. Akan tetapi ia menjerit ngeri karena gerakan tubuhnya itu mendatangkan sakit yang luar biasa dan tak tertahankan hingga ia roboh lagi. Aduh, ia mengeluh sambil merintih menahan sakit, aku tak kuat lagi, aduh, aku harus kuatkan, kuatkan tubuh sebentar lagi, aku harus membunuh mereka dulu sebelum menyerah pada maut. Sambil menggigit bibir dan menahan rasa sakit yang membuat teluhnya memenuhi mukanya, N.I.O. Hun Tiong berusaha sedapat mungkin untuk menghampiri ketiga orang anak-anak itu. Biarpun dengan amat sukar, namun dengan menggunakan tangan, kaki, dan dagunya, ia dapat juga maju sedikit-sedikit. Alangkah girangnya ketika akhirnya ia dapat juga tiba di dekat anak-anak itu. M.I.O. Hun Tiong menjadi merah dan melebar, mulutnya menyeringai seakan-akan seekor harimau siap hendak menerkam kelinci. Ia ingin menikmati kepuasan terakhir dari pembalasan dendamnya, ingin menikmati kepuasan nafsu dendam dan marah. Sepasang matanya menjadi bundar karena dipentang lebar dan tak pernah berkedip lagi. Ia menatap anak-anak itu, berganti-ganti dan mendengar tangis mereka yang riuh rendah itu ia tersenyum, seakan-akan mendengar nyanyian yang merdu. Ia mengangkat tangan kanan yang memegang pedangnya ke atas, menatap anak itu sekali lagi dan, tiba-tiba ia berseru keras, Hang Ji ia melemparkan pedangnya ke belakang dan menubruk, memeluk anak yang terbesar, menciumnya dan menangis. Hang Ji, anakku. Hang Ji, N.I.O. Hun Tiong benar-benar telah menjadi gila. Anak yang terbesar itu dalam pandangan matanya berubah menjadi anaknya sendiri yang telah tewas dimakan api. Memang anak itu hampir sama besarnya dengan anak perempuannya sendiri yang amat disayanginya. Kini N.I.O. Hun Tiong mengerahkan sisa tenaganya untuk melepaskan sabuk sutra yang mengikat pinggang ketiga anak itu. Kedua tangannya gemetar karena tenaganya telah lemah dan hampir habis. Maka ia lalu menggigit putus sabuk itu. Karena ia masih belum dapat bangun dan melakukan hal ini sambil tubuhnya masih menelungkup, maka tentu saja kelihatan ganjil sekali. Akhirnya N.I.O. Hun Tiong berhasil juga melepaskan ikatan itu dan dengan naap serengahengah ia memandang kepada ketiga orang anak yang masih menangis perlahan dan memandangnya dengan ketakutan itu. Hang Ji, kau, kau harus membalaskan sakit hati ayahmu. Kelak kau harus membunuh Jahanam yang bernama Lee Song Kang. Karena terlampau menggunakan tenaganya, N.I.O. Hun Tiong menjadi lemah sekali dan kembali ia roboh tingsan dalam keadaan menelungkup. Ketiga orang anak itu hanya memandang dengan bingung dan ketakutan. Lebih-lebih anak terbesar yang usianya telah 4 tahun lebih dan disangka anak sendiri oleh N.I.O. Hun Tiong tadi, anak ini berhenti menangis seakan-akan tertarik oleh sesuatu. Ia mendekati N.I.O. Hun Tiong, merabah-rabah rambut kepalanya dan bertanya, Kau, kau sakitkah? Punggungmu penuh darah, tentu kau sakit sekali. Baiklah. Aku akan membunuh Lee Song Kang, anak yang telah menderita ketakutan dan kekagetan hebat ini tiba-tiba merasa amat kasihan kepada orang yang melepaskan ikatan dia dan kedua adiknya tadi. Pada saat itu, dari jauh berkelebat bayangan putih yang gesit sekali gerakannya dan tahu-tahu seorang laki-laki berusia 40 tahun lebih telah berdiri di tempat itu. N.I.O. Hun Tiong laki-laki itu berseru terkejut sekali dan berlutut di dekat tubuh N.I.O. Hun Tiong yang tak bergerak. Ia memeriksa nadi tangan dan ketika melihat anak panah yang menancap di punggung itu, ia menggelengkan kepalanya. Ia lalu menggigit bibirnya dan mencabut keluar anak panah itu. Akan tetapi, ternyata bahwa dari luka itu tidak keluar darah, karena darahnya telah mengering. Kembali orang itu menggelengkan kepalanya, lalu mengeluarkan guci arak di dalam saku bajunya dan memberi minum mulut N.I.O. Hun Tiong yang kini dipangku kepalanya. N.I.O. Hun Tiong siuman kembali dan menggerakkan bibirnya perlahan. Hang Ji, kau harus bunuh. Li Song Kang, N.I.O. Hun Tiong laki-laki setengah tua itu memanggil perlahan dan N.I.O. Hun Tiong membuka matanya memandang. Yap Supek N.I.O. Hun Tiong berbisik dan suaranya telah terdengar kosong. Siapa yang melakukan hal ini tanya Yap Sian Hou, atau Supek, wa guru, dari N.I.O. Hun Tiong itu. Siapa lagi? Li Song Kang, yang telah membunuh anak istriku, membunuh pula banyak kawan-kawan, aha. Yap Sian Hou memandang ke arah tiga anak itu dengan heran. Anak ini siapakah N.I.O. Hun Tiong mengering ke arah mereka. Kini ia telah sadar dan tidak melihat anak-anak itu sebagai anaknya sendiri, akan tetapi nas untuk membunuhnya telah lenyap bersama dengan semangatnya, ia merasa lemah, lemah sekali jasmani dan rohani. Mereka ini tiba-tiba N.I.O. Hun Tiong menggerakkan kedua bola matanya dengan aneh sehingga Yap Sian Hou memandang gelisah. Pergerakan mati seperti ini hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah berubah ingatannya. Hahaha N.I.O. Hun Tiong tertawa geli, mereka ini juga korban-korban dari keganasan L.O. Chiang Kun, bangsa terendah itu. Mereka ini anak seorang anggota pasukanku, dan tentu akan mampus di tangan bangsa Tuli kalau aku tidak segera menolongnya. Yap Supek, terimalah permohonan teocu yang penghabisan. Tolonglah Supek didik anak-anak ini, beri pelajaran ilmu silat tinggi agar kelak dapat membalaskan sakit hatiku dan sakit hati orang tua mereka, agar mereka dapat membunuh mampus bangsa Tuli itu setelah berkata demikian N.I.O. Hun Tiong tiba-tiba menangis terseduh-seduh dan jatuh pingsan lagi. Tiga orang anak kecil itu mendengar suara orang menangis, ikut pula menangis, bahkan yang terbesar berkata, akan kubunuh bangsa Tuli itu Yap Sian Hou menggeleng-geleng kepalanya melihat keadaan ini dan betapapun ia berusaha, kali ini N.I.O. Hun Tiong tingsan dan tak dapat siuman kembali karena ia telah menghembuskan napas terakhir. Setelah mendapat kenyataan bahwa N.I.O. Hun Tiong telah mati, Yap Sian Hou lalu menggali lubang tanah di bawah sebatang pohon pek, lalu ia mengubur jenazah N.I.O. Hun Tiong dengan sederhana. Kemudian ia menggunakan pedangnya untuk mencoret-coret beberapa huruf di batang pohon itu dan melihat dari gerak pedangnya yang sekali digerakan saja sudah dapat mencetak huruf yang indah dan bergaya gagah, dapat diketahui bahwa laki-laki setengah tua ini memiliki tenaga W.E. Kang dan kepandayan amat tinggi. Kemudian Yap Sian Hou memandang kepada tiga orang anak kecil itu dan ia merasa suka sekali kepada mereka, anak-anak ini benar-benar mungil dan manis. Siapa nama kalian tanyanya kepada orang terbesar? Namaku Siang Lan, jawab yang terbesar, lalu menuding kepada adiknya yang hampir sama besarnya dan sama pula mukanya dengan dia. Dan ini adikku H.W.E. Lan, aku Sui Lan kata yang terkecil dengan cepat dan cedal sehingga Yap Sian Hou tersenyum geli. Anak-anak ini benar-benar lucu dan harus dikasehani. Siapa nama ayahmu dan kalian siapa tanyanya pula? Akan tetapi ketiga orang anak itu saling pandang, agaknya tidak mengerti maksud pertanyaannya. Orang tua itu mengulang pertanyaannya kepada yang terbesar yang mengaku bernama Siang Lan, akan tetapi anak-anak ini benar-benar tidak tahu, hanya menjawab, ayahku tinggi besar dan abik sekali. Pakayanya indah dan pandai bermain-main namanya siapa namanya? Namanya? Tia-tia, ayah orang tua itu menggelengkan kepalanya. Sudahlah, kalau kalian tak tahu nama ayahmu, kau siapa akan tetapi kembali pertanyaan ini sulit dimengerti oleh anak-anak kecil itu yang hanya memandang bodoh. Lapar tiba-tiba Sui Lan yang berusia dua tahun lebih itu berteriak mulai mewek. Orang tua itu menjadi bingung dan berkata, Sabarlah, biar ku carikan makanan di jalan. Ayuh kita pergi dari sini ia lalu menggendong Sui Lan dan mengajak anak yang lain untuk mulai berjalan, akan tetapi Hwe Lan cemberut dan ubut kata, aku pun minta digendong Yap Sian Hou tertawa dan terpaksa ia menggendong Hwe Lan pula yang manja itu. Akan tetapi, biarpun Siang Lan diam saja, dan berusaha untuk berjalan sambil lari-lari agar jangan sampai tertinggal, namun memang bagi Yap Sian Hou sukar sekali untuk berjalan bersama seorang anak-anak yang usianya baru empat tahun lebih. Kalau ia mengajak anak kecil itu berjalan kaki, sampai kapankah ia akan sampai ke tempat tinggalnya yang jauhnya puluhan li itu? Sian Lan mari kau ku gendong sekalian katanya dan menurunkan Hwe Lan dan Sui Lan. Jangan turunkan adikku, biarlah aku berjalan saja, kau gendong mereka kata Siang Lan yang menyangka bahwa kedua adiknya akan disuruh berjalan kaki. Di dalam hatinya, Yap Sian Hou memuji sifat anak ini yang biarpun masih kecil, akan tetapi sudah dapat mengalah dan memiliki watak membela adik-adiknya. Aku akan menggendong kalian ketiga-tiganya kata Yap Sian Hou dan ia lalu membuat selendang dari ikat pinggangnya yang dikalungkan ke punggung dan kemudian ia menggendong Siang Lan dan Hwe Lan di atas punggungnya, terikat dengan selendangnya itu. Adapun Sui Lan yang terkecil ia pondong dengan tangan kiri, dan dengan kera demikian, pendekar tua itu lalu dapat melakukan perjalanan dengan cepatnya. Lepek, apakah kita akan pulang ke rumah ibu? Tiba-tiba Siang Lan bertanya dari belakang pundaknya. Mendengar pertanyaan Siang Lan ini, kedua adiknya yang tadinya tertawa-tertawa senang karena digendong dan dibawa lari hingga mereka lupa kepada ayah ibu, kini mereka teringat dan mulai menangis. Pulang, pulang ke rumah ayah Hwe Lan yang menjadi kesayangan ayahnya mulai menjerit-jerit. Mana ibu? Aku mau ikut ibu. Lapar Sui Lan juga memekik-mekik dan menangis. Bukan main bingung hatiap Siang Ho melihat keadaan ini. Ia adalah seorang yang tak pernah menikah dan tak pernah punya anak. Maka biarpun ia sayang melihat anak-anak kecil ini, ia sama sekali tidak tahu bagaimana caranya menghibur mereka. Tiba-tiba ia teringat akan sahabat baiknya yang tinggal di dalam sebuah kuil tak jauh dari situ yakni Tian Hwe Anikou yang baik hati itu. Setelah mengambil keputusan ini, Yap Siang Ho lalu merubah arah perjalanannya ke barat. Biarpun tempat yang ditujunya ini lebih dekat dengan tempat tinggalnya sendiri dan ia mempergunakan ilmu lari cepat. Hui Hang Sud, ilmu lari terbang. Namun setelah hari menjadi senja, barulah ia tiba di depan kuil tua itu di kaki bukit Leong Cusan. Di tengah jalannya memetik buah-buahan untuk memberi makan kepada anak-anak itu. Kedatangan Yap Siang Ho disambut oleh seorang Nikou, pertapa wanita pemeluk agama Buddha, gunung yang usianya 50 tahun lebih. Nikou ini memandang heran melihat kedatangan sahabatnya yang membawa tiga orang ahak perempuan kecil. Eh, Yap Penghiong, siapakah anak-anak yang mungil dan manis ini? Apakah muridmu memang muridku, karena mau tidak mau aku harus menerima mereka ini sebagai murid? Akan tetapi, terus terang saja, Sutai, kalau kau tidak mau membantuku merawat dan mendidik anak-anak ini, rasanya aku takkan sanggup mengapa begitu tanya Nikou itu. Makin keraslah tangisnya dan kini Hwe Lan yang melihat adiknya menangis keras lalu mulai ikut-ikutan menangis pula. Siang Lan yang terbesar lalu memeluk kedua adiknya dan juga menangis, sungguh pun tangisnya berbeda dengan tangis kedua adiknya, karena anak ini menangis dengna perlahan dan hanya air matanya yang mengucur deras, berbeda dengan kedua adiknya yang seakan-akan saling berlomba tak mau kalah keras tangisnya. Nah, inilah yang menjadi sebab mengapa aku tidak sanggup kata Yap Sian Hou sambil menggeleng-gelengkan kepalanya. Tian Hwe Anikou tersenyum, lalu ia pondong Hwe Lan dan Suilan, dibawa masuk dan siang Lan digandengnya, dibujuk-bujuk dan ia mengambil kelenengan kecil dari meja sembah yang dibunyikan dan diberikan kepada dua orang anak itu yang segera menjadi diam karena tertarik dan suka hatinya. Dan ini pula sebabnya maka terpaksa aku mohon kebaikanmu untuk membantuku mendidik anak-anak ini, Tian Hwe Asutai kata Yap Sian Hou pula setelah Niko itu keluar lagi dengan tiga orang anak perempuan yang sekarang telah diam itu. Suilan bermain kelenengan kecil, Hwe Lan mendapat tambur kecil, dan siang Lan diberi setangkai bunga merah yang dibuat dari kain merah. Selain itu ketiga orang anak itu masing-masing memegang sepotong roti pemberian Niko itu. Tian Hwe Anikou tersenyum. Ya Penghiong, bisa saja kau mengganggu ketenteraman hidupku. Akan tetapi, ini bukan berarti aku menolak permintaanmu. Tidak, bahkan aku menerima dengan senang sekali. Ini, aku, merasa seakan-akan cahaya matahari yang mulai surut itu bertambah hangat dan bercahaya. Anak-anak ini akanku pelihara baik-baik dan akan menghibur jiwaku. Aku suka menerima mereka, Ya Penghiong. Akan tetapi mereka ini anak-anak siapa dan bagaimana mereka kebawa ke sini. Yap Sian Hou tidak dapat banyak bercerita tentang anak-anak itu karena dia sendiri juga tidak tahu. Dia hanya menuturkan bahwa dia bertemu dengan N.I.O. Hun Tiong, murid keponakannya yang terkenal sebagai seorang pemimpin rakyat yang memberontak terhadap pemerintah penjajah mancu, dan bahwa N.I.O. Hun Tiong telah terluka parah, hampir mati sambil membawa anak-anak ini. Menurut dia, anak-anak ini adalah anak dari seorang kawan seperjuangannya yang hampir saja menjadi korban keganasan perwira-perwira kerajaan dan yang berhasil ditolongnya. Entah siapa nama orang tua mereka karena N.I.O. Hun Tiong tak sempat memberitahukan kepada ku dan anak-anak ini sendiri sudah tak ingat lagi siapa nama orang tua mereka, bahkan si sendiri mereka pun telah lupa atau mungkin juga belum tahu demikianlah. Secara singkat Yaxian Hou menuturkan pengalamannya ke datian H.W. Anikou sehingga pertapa wanita itu menaruh hati kasihan kepada mereka. Sambil mengelus-elus rambut kepala Siang Lan, ia berkata, kasihan sekali anak-anak ini, N.I.O. Hun Tiong berkata benar, anak-anak ini harus dididik baik-baik dan diberi pelajaran tinggi agar kelak mereka bisa menjaga diri, dan bisa melanjutkan cita-cita orang tua mereka menjadi pembela kebenaran dan keadilan. Ah, ini berterima kasih sekali kepadamu yang telah membawa anak-anak ini kemari, ya Penghiong. Akan tetapi, kaulah yang bertugas memberi pelajaran ilmu silat kepada mereka, karena aku sendiri tak mempunyai kepandayan apa-apa selain mendidik mereka dengan sedikit ilmu menulis dan membaca. Ah, jangan terlalu merendahkan diri, Su Tai. Siapa yang tidak kenal akan kelihayan Bin Kang dan Wei E. Kang dari Tai San Pai? Dan siapa pula yang tak kenal akan kehebatan senjata rahasia Muti Lian Chi, biji teratai besi, tidak, ya Penghiong. Mereka ini harus menjadi muridmu, harus memiliki ilmu silat siau limpa yang tinggi. Tentu saja Pini akan mengajarkan apa yang Pini bisa, akan tetapi, Pini tidak mengangkat sebagai murid, bolehlah Pini dianggap sebagai wali mereka, bagus, itu pun sama saja kata Yap Sian Hou. Maksudku pun mereka ini hanya akan kuberi pelajaran dasar-dasarnya saja dan kelap apabila aku berhasil mencari dan berjumpa dengan tokoh-tokoh perguruan siau limpa yang terpencar dan belum diketahui tempatnya, Aku akan mohon pertolongannya mereka untuk melatih anak-anak yang bernasib malang ini. Demikianlah, semenjak hari itu, ketiga orang anak perempuan itu, yakni Xiang Lan, Hwe Lan, dan Sui Lan, tinggal di dalam kuil itu dengan perawatan yang amat telatan dan penuh cinta kasih dari Tian Hwe Anikou. Karena mereka masih terlampau kecil untuk dilatih silat, maka Yap Sian Hou meninggalkan tempat itu dan berjanji akan seringkali datang menengok. Pendekar ini tidak lupa meninggalkan beberapa potong uang emas kepada sahabatnya untuk membantu biaya pemeliharaan tiga orang anak itu. Siapakah sebenarnya Yap Sian Hou dan Tian Hwe Anikou ini? Karena mereka berdua ini penolong-penolong dan guru pertama dari tiga anak perempuan yang menjadi calon tokoh terpenting dalam cerita ini, maka perlu kita mengenal mereka lebih baik lagi. Yap Sian Hou adalah seorang tokoh Xiao Lim Pai yang sudah menduduki tingkat tinggi juga, karena ia adalah seorang murid dari Chie Sian Sian Su yang menjadi ketua dari Xiao Lim Pai. Yap Sian Hou ini terkenal sebagai seorang pendekar perantau yang baik hati dan gagah perkasa, dan biarpun usianya 40 tahun lebih, akan tetapi ia masih tinggal membujang. Hal ini menunjukkan kesetiaan hatinya, karena sesungguhnya ketika ia masih muda, Yap Sian Hou pernah ditunangkan dengan seorang gadis yang cantik. Akan tetapi, tiba-tiba gadis itu menderita penyakit berat dan meninggal dunia karena penyakitnya ini. Semenjak itu, Yap Sian Hou hidup menyendiri dan hatinya yang terluka dan berduka itu lalu mengambil keputusan untuk tinggal membujang saja selama hidupnya. Di kalangan Kang Hou, namanya sudah terkenal sekali, dan banyak orang-orang gagah memuji-muji namanya. Pendekar ini bertubuh sedang dan berkulit kuning dengan sepasang metu yang amat tajam. Wajahnya boleh disebut tampan dan di tengah-tengahnya jidat terdapat sebuah tanda hitam yang agak menonjol seperti daging jadi, dan oleh karena ini di kalangan Kang Hou yang mendapat nama julukan It Ka Hou, Harimau Tanduk 1. Ada pun Tian Hwa Anikou yang kini menjadi wali dari ketiga orang anak perempuan itu, juga bukan sembarang orang. Dia adalah seorang anak murid Taisan Pai yang memiliki ilmu pedang Taisan Kiam Huat yang luar biasa dan dalam ilmu Gin Kang, meringankan tubuh, ia amat terkenal sekali. Mwe Kangnya juga sudah matang dan kepandainya yang teristimewa adalah senjata rahasianya Pilian Chi yang membuat banyak penjahat kejam bergidik apabila mengingatnya. Senjata rahasia ini terbuat dari besi dan berbentuk seperti biji-biji bunga teratai yang kecil. Tian Hwa Anikou telah mempelajari ilmu menyambitkan Pilian Chi ini sedemikian hebatnya sehingga bukan saja ia telah memiliki kepandainya yang biasa disebut, seratus kali lepas seratus kali kena, akan tetapi juga ia dapat menyambitkan segenggam Pilian Chi sekaligus yang menyebar ke seluruh tubuh lawan mengarah jalan-jalan darah yang paling berbahaya. Kalau Yap Sian Hou suka memakan pakaian putih, Mikowi ini selalu menggunakan pakaian berwarna kuning. Keduanya telah menjadi sahabat semenjak enam tahun lebih, yakni ketika mereka kebetulan sekali bertemu di atas Bukit Linsan untuk membasmi segerombolan penjahat kejam, yang suka merampok dan mengganggu rakyat yang tinggal di dusun-dusun sekitar Bukit itu. Tentu saja mereka menjadi girang sekali karena bertemu dengan seorang kawan sehaluan, dan bersama-sama mereka mengobrak ablik sarang penjahat itu, membunuh para pimpinannya dan memberi nasihat pada anak buahnya, kemudian membakar sarang itu. Semenjak itu keduanya menjadi sahabat baik dan sering sekali saling mengunjungi, atau lebih tepat lagi, Yap Sian Hou sering kali datang menyambangi sahabat baik itu. Setelah ketiga anak perempuan itu tinggal di kudil mustika naga di kaki Bukit Liong Cusan, paling lama sebulan sekali Yap Sian Hou pasti datang ke tempat itu, bahkan setelah Siang Lan berusia enam tahun, pendekar ini sering sekali tinggal di situ sampai berbulan-bulan, karena selain ia memberi pelajaran silat kepada Siang Lan dan Hwe Lan, juga bujang tua ini terikat harinya oleh anak-anak itu dan timbulah kasih sayang seorang ayah di dalam hatinya. Tiap kali datang, ia selalu membawa oleh-oleh makanan enak dan pakaian indah maupun barang mainan indah sehingga anak-anak itu tidak kekurangan pakaian dan mereka mulai melupakan ayah bundanya dan mulai jadi gembira. Sepuluh tahun kemudian, pada suatu pagi yang indah, di lareng Bukit Liong Cusan nampak tiga anak perempuan lari-lari berkejaran dengan gembira. Mereka ini bukan lain adalah Siang Lan dan adik-adiknya. Selama beberapa tahun ini mereka telah mendapat gemblengan ilmu silat dari guru mereka, Yap Sian Hou, dan juga dari Tian Hwe Anikou mereka diberi pelajaran ilmu menulis dan ilmu silat Taisan Pai. Kedua orang tua itu merasa girang dan puas sekali oleh karena mendapat kenyataan bahwa tiga anak perempuan itu berbakat baik sekali dan ketiganya mempunyai kecerdikan otak yang mengagumkan. Setelah menginjak usia belasan tahun, mulai kelihatanlah kecantikan mereka. Yang paling mengherankan adalah persamaan antara Siang Lan dan Hwe Lan. Makin besar, persamaan itu mungkin sukar dibedakan, dan karena tubuh Hwe Lan sama tingginya, maka dua anak perempuan ini seakan-akan saudara kembar. Apabila mereka mengenakan pakaian serupa, sukarlah bagi Tian Hwe Anikou, terutama Yap Sian Hou, untuk membedakan mana Siang Lan dan mana Hwe Lan. Keduanya memang sebentuk, serupa benar rambut yang hitam tebal dan beberapa ikal rambut berjuntai di atas alis itu, sepasang matu yang bening tajam dan membayangkan kecerdikan, hidung yang kecil mancung dan bibir yang nerah tipis, yang luar biasa manis kalau tersenyum, akan tetapi yang ditarik membayangkan kekerasan hati dan kemauan. Wajah serupa, tubuh sebentuk pendetnya, sukarlah membedakan mana kakak mana adik. Sungguh pun amat besar persamaan wajah dan bentuk tubuh mereka, sebesar itulah perbedaan antara watak mereka. Siang Lan berwatak pendiam, tak suka banyak bicara, halus dan lembut tutur katanya, lemah lembut gerak-geriknya dan ia penyabar benar. Semenjak kecil sudah nampak sifat-sifatnya ini dan selain itu, Siang Lan memiliki pertimbangan yang masak dan pandangan yang mendalam. Oleh karena inilah maka kedua adiknya amat tunduk kepadanya dan biarpun ia selalu mengeluarkan kata-kata dengan halus lembut penuh kasih sayang, namun kedua adiknya itu tak pernah berani membantahnya. Sebaliknya, Hwe Lan berwatak keras, muda sekali marah, dan luar biasa tabah dan beraninya. Semenjak kecil pun ia telah mempunyai keberanian yang luar biasa. Pernah ketika baru berusia enam tahun ia pergi bermain-main seorang diri ke atas gunung dan ketika dicari, tahu-tahu ia berada di atas puncak sebatang pohon besar yang tinggi sekali, mencari sarang burung. Akan tetapi, kenakalan dan kekerasan hatinya bukan terdorong oleh sifat yang jahat, karena ia mempunyai tabiat yang jujur, adil dan sifatnya terbuka, tak suka memakai tedeng aling-aling dalam percakapannya. Suwilan mempunyai kecantikan yang lebih encinya. Dalam usia dua belas tahun telah kelihatan jelas bahwa kelak ia akan menjadi seorang gadis yang luar biasa cantiknya. Terutama sekali sepasang matanya yang lebar dan bening bagaikan matcha burung hang itu, bercahaya gemilang seperti bintang pagi, dan dari sinar matanya yang indah ini saja orang dapat menduga bahwa ia berwatak gembira, jenaka dan suka sekali menggoda orang lain. Selain matanya yang indah ini, wajahnya mirip dengan kedua encinya, hanya ia lebih manis karena di kanan-kiri bibirnya terdapat dikek yang membuat dunia ikut bergembira apabila ia tersenyum. Tidak mengherankan apabila gadis cilik ini merupakan matahari kedua dari kuil mustika naga itu dan menjadi kekasih semua orang yang berada di situ. Bahkan H.W.L. yang berwatak galak dan tidak mau mengalah itu terhadap adiknya ini bersikap lemah lembut penuh kasih sayang dan biarpun suilan tidak luput dari kemarahan-kemarahannya, akan tetapi H.W.L. selalu mengalah. Dalam hal kemajuan ilmu silat, sukar disebut siapa yang disebut lebih miyai, karena mereka ini masing-masing mempunyai keistimewaan sendiri, sesuai dengan bakat masing-masing. Siang Lan lebih tekun dan rajin dan karena dalam hal pelajaran mengatur nafas bersamadi dan mengheningkan cipta, ia memang lebih kuat dan lebih sabar, maka ia mendapatkan tenaga W.E. Cheng yang lebih kuat daripada adiknya. Juga gerakan kaki tangannya di waktu bersilat, Siang Lan lebih tenang, tepat dan sikapnya waspada sehingga sering sekali Tian H.W. Aniko diam-diam memuji dalam hatinya bahwa murid yang tertua ini kelak akan merupakan lawan yang luar biasa tangguh dan ulatnya bagi setiap orang yang bertempur dengannya. H.W.L. mempunyai gerakan yang cepat, ganas, dan setiap pukulan yang dilakukan jika ia bersilat, merupakan serangan yang amat berbahaya. Gadis cilik ini agaknya tidak mau membuang waktu sia-sia dalam setiap gerakan dan selalu mempergunakan gerakan yang tersulit, akan tetapi, yang paling berbahaya bagi lawan. Juga, dalam ilmu menyambit pilihan Chi, Tian H.W. Aniko sendiri sampai merasa terkejut dan heran karena gadis ini cilik benar-benar mengagumkan. Sambitannya cepat, keras, dan jitu, bahkan memiliki gaya tersendiri. Ia maklum bahwa kalau sudah berlatih lama, gadis cilik ini mungkin akan memiliki kepandaian bermain emgi, senjata rahasia, yang lebih tingga dari dia sendiri. Suwilan benar-benar mengembirakan hati semua orang. Bahkan dalam ilmu silat, gadis ini tiada hentinya memperlihatkan wataknya yang gembira, jenaka dan suka menggoda orang. Seringkali dalam latihan silat, ia membuat kedua encinya terkekeh-kekeh dan tertawa geli, bahkan seringkali Yap Sian Hou sendiri terbahak-bahak sambil memegangi perutnya karena dalam latihan bersilat itu Suwilan tiada hentinya melucu. Akan tetapi, jangan dikira gadis cilik ini tidak dapat kemajuan dalam ilmu silat, karena ia cerdik sekali dan dalam kejenakaannya itu, ia telah menciptakan pukulan yang amat mengherankan hati Yap Sian Hou. Gadis cilik yang amat jenaka ini dalam tiap gerak tipu pukulan, selalu memberi tambahan gaya palsu yang timbul dari sifat kejenakaan dan kelucuannya tanpa disadarinya, gerak tipu yang timbul karena hendak melucu ini bahkan membuat ilmu silatnya menjadi sulit diikuti oleh lawan dan karenanya menjadi berbahaya.